Tanpa Davide Brivio, bos Suzuki keluhkan beban kerja yang bertumpuk. Direktur tim Suzuki X-Star, Shinichi Sahara, mengaku beban kerjanya di Moto IP 2021 bertumpuk-tumpuk usai ditinggalkan Davide Brivio, ke Formula 1 untuk menjadi direktur balap Alpine F1 tim. Hal ini dinyatakan Sahara dalam blognya di Suzuki 2021 Winter Magazine yang dirilis pada Selasa, 14 Desember 2021. Brivio, yang berjasa besar mendatangkan Valentino Rossi ke Yamaha pada 2004, memimpin proyek kembalinya Suzuki ke Moto IP sejak 2013. Tim asal Hamamatsu, Jepang, ini akhirnya kembali turun lintasan pada 2015, secara bertahap menjadi tim papan atas, bahkan merebut gelar dunia bersama Johan Mir pada 2020. Namun, usai memimpin Suzuki menuju puncak Moto IP, Bivio malah mengundurkan diri pada Januari awal tahun ini untuk pindah ke F1. Suzuki pun sulit mencari penggantinya. Mereka sempat mendekati Francesco Guidotti, namun pria Italia itu memilih pindah dari Pramak Racing ke Red Bull KTM Factory Racing pada 2022. Alhasil, Sahara jadi tumpuan timnya. Sebelumnya, pria Jepang ini memang sudah menjabat sebagai direktur tim dan proyek leader, namun hanya beberapa kali menghadiri balapan karena bermarkas di Jepang. Sejak berivio hengkang, beban kerja menir tim pun ia pikul juga. Kini ia pun wajib hadir di tiap balapan yang digelar. Tak hanya itu, Sahara juga masih termasuk dalam grup pimpinan Departemen Balap Suzuki di Hamamatsu. Saya tadinya sekadar merupakan direktur tim, utamanya mengatur hal-hal dari markas kami yang ada di Jepang. Namun, pada 2021 saya menjabat peran baru sebagai menir tim sekaligus proyek leader, kisahnya. Beban kerja ini, ditambah fakta bahwa saya masih grup leader dalam pengembangan Departemen di Jepang, terlalu banyak. Tapi di lain sisi, saya banyak belajar, dan berada di sirkuit bikin saya mendapatkan lebih banyak pandangan unik yang tak saya dapatkan pada tahun-tahun sebelumnya, ungkapnya. Pada Agustus lalu, Brivio muncul di Moto IP Austria sebagai tamu Suzuki. Sejak itu, ia digosipkan bertekad kembali ke tim yang identik dengan warna biru itu untuk memegang jabatan lamanya. 2021 berbeda bagi kami semua, usai meraih gelar dunia, dan menir tim kami pergi. Kami pun harus mencari peningkatan dan cara untuk maju, ungkap Sahara. Saya bisa katakan, meski tak cukup mendapatkan hasil yang kami harapkan, tahun ini mencapai 60 hingga 70 persen yang kami duga. Sahara pun tak meski Mir mengakhiri musim di peringkat ketiga, target mempertahankan gelar tak tercapai. Apalagi, Mir dan Alex Rins juga paceklik kemenang, kerancuan yang terjadi di Suzuki musim ini juga berpengaruh pada performa mereka di lintasan. Sahara pun tak memungkiri, kerancuan yang terjadi di Suzuki musim ini juga berpengaruh pada performa mereka di lintasan. Terima kasih telah menonton!